Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di channel YouTube kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk memperkecil ukuran foto ya Oke jadi sekarang-sekarang kan banyak sekali yang apa namanya kebutuhan untuk mengupload foto di online ya untuk mendapatkan pendatang orang itu di pekerja misalkan misal contoh aja itu harus mengupload foto dengan ukuran maksimal itu 2MB sedangkan kalau foto kita misalkan nyampe 10MB gimana caranya kan nggak bisa kayak harus diresize yang harus diperkecil caranya gimana tanpa menggunakan aplikasi tapi di laptop di HP juga semuanya bisa bisa contohkan di laptop aja nanti teman-teman bisa ikuti caranya sama di HP juga sama ke misalkan saya mau resize satu foto dulu ya saya kasih contoh kalau satu foto ini lihat ya se-9 MB kan 9,91 MB yang gede banget nah ini caranya teman-teman bisa langsung masuk ke Google aja di Google kemudian ketik saja resize image ya enter cari yang ini kalau saya yang paling saya suka tuh yang pick resize.com yang ini ini juga sebetulnya bisa tapi kalau menurut saya kurang simpel kalau menurut saya ya kurang simpel terus nggak bisa sekaligus banyak gitu kalau yang ini bisa sekaligus banyak nah ini saya contohkan satu foto dulu klik aja di sini ya tadi kemudian pilih foto kita ada dimana saya disini tadi fotonya nah ini contoh ini ya satu dulu kemudian pilih continue to edit oke kalau sudah masuk ke sini kita bisa memilih banyak pilihan sebetulnya ya bisa di crop bisa di di rotet di rotet itu diubah ya ukuran ininya apa namanya tampilannya jadi kayak gini ya dibalikin lagi aja nah kita bisa pilih juga di perkecilnya berapa persen 25% 50% atau 75 misal saya pilih yang 75 ya salah contoh aja kemudian ini spesial efeknya kalian bisa pilih juga teman-teman ini bebas kalau saya sih biasa biasanya natural aja nah di nanti disimpannya dalam bentuk PNG jpeg atau gip dan lain-lain misalkan I'm done ya risa semua fitur tinggal klik disini oke sudah selesai nah lihat jadi originalnya tuh file size nya 7,4 file size nya nah yang baru cuma 364 KB kita simpan ya set to disk nah sudah didownload coba kita lihat di foldernya nah ini yang resize ya coba sekarang kita buka ini jadi 366 KB ini yang aslinya yang aslinya 9 MB O lebih dari 10 kali lipat coba kita buka ya hasilnya sama enggak kualitasnya oke lihat ya sama teman-teman tidak berubah sama sekali itu yang tadi yang sudah di resize yang diperkisil nah ini yang aslinya ini yang aslinya nggak ada beda sama sekali oke itu kalau satu foto nah sekarang klik mau kasih contoh gimana kalau beberapa foto ini balik lagi ke sini ya di resize.com nya ke halaman utama terus pilih yang multiple fix ini nah disini klik add multiple picture oke saya mau misalkan ini empat ya empat foto lenter klik upload file kursus oke seperti tadi ya mau berapa persen misalkan 75% dalam bentuk g page oke I'm done klik aja oke ditunggu sebentar oke sudah selesai dan kita tinggal download save to disk oke biasanya sudah masuk ke sini open folder oke ada disini ternyata kita ekstrak aja filenya keep broken file oke nah ini dia yang sudah diresize kita coba cek fotonya bagus gak oke ini teman teman ya hasilnya masih keren ukurannya totalnya ini ukurannya berapa 444 kilobyte yang tadinya ini awalnya berapa ya 4 foto ini kan tadi ya 8 MB jadi cuma 400 MB 400 kilobyte sorry dari 8 MB jadi 410 B lebih dari 10 kali lipatnya diperkecilnya oke demikian teman teman semoga membantu silahkan diperhatikan sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa kalau ini bermanfaat silahkan di share di like ya di subscribe juga yang belum terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh